Misteri dibalik pemecatan di rut TVRI dan temuan mengejutkan di lapangan Ditulis oleh Nia Alif di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Selain skandal penyelundupan di Garuda, ada isu menarik di tengah masyarakat terkait pemecatan Helmy Yahya sebagai di rut TVRI Publik tentunya bertanya-tanya alasan pemecatan Helmy Yahya Karena nyatanya, TVRI menjadi jauh lebih baik di tangannya Jangan sampai nasinya berakhir seperti ex-menteri perikanan dan kelautan Susi Pujastuti Lewat artikel berikut akan ditemukan alasan pemecatan yang tak diungkap Dewan Pengawas Dan perubahan drastis yang dialami TVRI di bawah Helmy Yahya Sebelumnya, dalam surat pemberhentian Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas tak mencantumkan alasan apapun Surat tersebut hanya menulis tanggal dimulanya penonaktifan Helmy Yahya Beserta sosok penggantinya yakni Superiono Direktur Teknik LPPTVRI Padahal, masa jabatan Helmy Yahya masih 3 tahun lagi Dimana periode jabatannya mulai 2017 hingga 2022 Berikut surat pemberhentian dari Dewan Pengawas Seperti diberitakan TribunNews.com Ternyata, penelusuran di lapangan Pemecatan Helmy Yahya cuma terkait koordinasi yang buruk dengan Dewan Pengawas Dilansir dari TribunNews.com Praktisi media Helmy Adam menuturkan Paling tidak ada 5 kesalahan yang telah dilakukan Helmy Yahya Pertama, masalah rencana kinerja dan anggaran tahunan atau RKAT Yang direvisi tanpa persetujuan Dewan Pengawas LPPTVRI Sehingga ada 6 kali keterlambatan pembayaran honor SKK Dan revisi anggaran rebranding Kedua, tidak berkoordinasi dan mengabaikan surat-surat teguran Dewan Pengawas TVRI Dengan tidak merespon balik atau mengabaikan persetujuan Dewan Pengawas TVRI Sesuai kebijakan LPPTVRI Ketiga, masalah penunjukkan kuis siapa berani Keempat, masalah penayangan program siaran berbiaya besar Tanpa persetujuan Dewan Pengawas TVRI Kelima, ketidakmampuan mengelola anggaran Sehingga program dan berita terjadi siaran ulangan yang makin banyak Karena anggaran habis jauh sebelum masanya Apapun alasan-alasan dimunculkan terkait pemberhentian Helmy Yahya Harusnya diperhatikan juga perubahan pada TVRI itu sendiri Di tangan Helmy Yahya, kesan jadul TVRI diubah menjadi modern dan edukatif Kemajuan yang dibawa Helmy Yahya harusnya diapresiasi Dan diberi waktu lebih untuk membuktikan Bukan diganjal di tengah jalan Beberapa temuan kemajuan yang dilakukan Helmy Yahya pada TVRI Salah satunya seperti diberitakan republika.com Dengan judul TVRI Raih Opini WTP Perdana Tahun 2019 Opini WTP tersebut diberikan berdasarkan laporan keuangan TVRI pada 2018 Di bawah gambar Direktur Utama TVRI Helmy Yahya Kanan berkacamata saat menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Di Gedung TVRI, Senayan, Jakarta, Senin 17 Juni Direktur Utama TVRI Helmy Yahya mengatakan Perolehan WTP tersebut merupakan prestasi tertinggi yang didapatkan TVRI Dengan prestasi tersebut, dia berharap hal itu dapat menjadi tolok ukur Terjadinya transformasi di lingkungan TVRI Terutama di sektor keuangan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel Helmy Yahya menekankan reformasi dan rebranding TVRI Merupakan prioritas yang telah dimulai sejak tahun lalu Dia mengingatkan dengan capaian WTP yang ada Pihaknya meminta kepada seluruh karyawan TVRI Agar melakukan percepatan dalam transformasi tersebut Helmy menekankan, sebagai seluruh televisi publik Ke depan TVRI akan menghadirkan tayangan yang diharapkan merangsang persatuan bangsa Menjadi semakin erat Apapun latar belakang pandangan maupun identitas masyarakatnya Helmy mencontohkan, hal tersebut sudah dimulai dengan kembalinya TVRI Menayangkan siaran olahraga bulu tangkis dan sepak bola dunia Inggris Premier League Hal tersebut dinilai dapat mengembalikan kehadiran TVRI di tengah masyarakat Selain itu, kata dia, TVRI juga sukses menjadi penyelenggara siaran depat calon presiden Siaran pemilu dan menjadi TV poll pada berbagai kegiatan kendegaraan Selain perdikat WTP, temuan lain menunjukkan bahwa baru pertama kalinya Setelah 32 tahun, TVRI mendapat ranking 1 tab program nasional Ini terjadi di masa kepemimpinan Helmy Yahya Era Helmy Yahya wartawan TVRI diberikan seragam yang eksklusif Padahal selama ini, wartawan TVRI dikenal dengan seragamnya yang lusuh Di bawah kepemimpinan Helmy Yahya, TVRI kini mulai diperhitungkan di kancah industri televisi Helmy mengubah budaya kerja TVRI Lembaga penyiaran publik TVRI sedang dan terus berbenah total Peralatan dari pemancar sampai dengan alat-alat liputan terus diperbaharui Mereka seperti mendapatkan darah segar Pimpinan yang ingin terjun langsung perbaiki segala lini TVRI Lihat saja, mobil liputan sampai satelit news gathering menjadi alat terbaru dan tercanggih yang dimiliki TVRI Perubahan total ini karena semangat menjadikan TVRI media yang ingin memperadrat persatuan bangsa Menjaga budaya bangsa, menjaga peradaban bangsa, dan memerangi hoax Kelihatannya jargon itu agak kelisah Tetapi menurut Helmy Yahya, Presiden Direktur TVRI mengatakan TVRI saat ini memiliki 360 pemancar dan 32 kantor di seluruh Indonesia Ditugaskan untuk menjadi TV publik yang bisa menjaga nilai-nilai kebangsaan Setelah 2 tahun menahkodai TVRI dan pihak ketiga melihat kinerja TVRI Maka Mola TV pun ingin bekerjasama dengan TVRI yang memiliki 160 juta penonton di seluruh Indonesia Mola TV percaya bahwa kerjasama dengan TVRI sama-sama memberikan manfaat satu sama lain Semoga Helmy juga menambah acara sorti traveling dan kuliner Yang selalu menjadi hits di kalangan milenial maupun orang tua Melihat begitu banyak perubahan positif yang dilakukan oleh Helmy Yahya di stasiun nasional tersebut Menjadi tidak beralasan kalau sampai diberhentikan oleh Dewan Pengawas Saya kira Helmy adalah sosok pendobrak seperti Ahok Yang jelas akan mendapat perlawanan dari orang-orang yang terbiasa kerja santai Dan memiliki gaya hidup lama Seharusnya Dewan Pengawas bisa mengikuti irama kerja Helmy Yang sudah transparan dan memberi kesempatan bagi Helmy Untuk membuktikan kinerjanya Kita yakin 2-3 tahun ke depan TVRI bisa semakin baik lagi Dan bisa menyaingi TV Swasta Sehingga bisa menarik banyak sponsor Mari dukung upaya pembaharuan oleh Helmy pada TVRI Begitulah kura-kura Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye